Intro Selebgram Laura Ana meninggal dunia pada Rabu, 15 per 12 di usia 21 tahun Sebelum meninggal, Laura Ana atau yang akrab di Sapa Lora sempat mengalami keluhan asam lambung hingga sesak nafas Kerabat Laura Ana, Putri Sya Alam, mengatakan Laura sempat mengalami sesak nafas dalam perjalanan ke rumah Denny Sumargo Hal tersebut diungkapkan Laura lewat pesan singkat kepada Putri Memang semalam itu udah ngomong dia lagi sesak, dia bilang lagi perjalanan ke Densu Dia bilang, kalau dia sesak Tak hanya sesak nafas, Laura juga mengeluhkan gangguan asam lambung Sehingga, Putri menyarankan Laura untuk minum obat Dia juga bilang asam lambung, aku bilang minum obat asam lambung Laura kemudian dibawa ke rumah sakit Kondisi Laura, kata Putri, disebut membaik dan diperbolehkan pulang Namun, saat pulang ke rumah, Laura Ana kembali mengalami sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit Sempat dibawa ke rumah sakit, ke IGD sudah enakan Terus tiba-tiba pas pulang sesak lagi, ujar Putri Saat dibawa kembali ke rumah sakit, Laura Ana dinyatakan telah meninggal dunia Kerabat menduga Laura meninggal dunia saat masih berada di rumah Kayaknya, meninggal di rumah karena pas sampai di rumah sakit, dinyatakan sudah tidak ada nyawa Laura Ana kemudian dinyatakan meninggal pada Rabu, 15.12, pukul 9.22 waktu Indonesia Barat Disemayamkan di rumah duka Sopo Gabi, Cibubur Kabar duka Laura Ana meninggal dunia dikonfirmasi dan diumumkan langsung oleh sang kakak, Greta Iren, di media sosialnya Telah berpulang adik saya tercinta edelenyi Laura Ana pada jam 9.22 Mohon doanya dan mohon dimaafkan jika adik saya ada kesalahan semasa hidupnya Terima kasih, tulis kakak Laura di akun Instagram at Greta Iren. Saat itu, Laura dan Gaga berada di satu mobil yang sama dari kawasan Blok M dan mengalami kecelakaan saat berada di Jagorawi Gaga mengatakan bahwa ia mengendarai mobil dalam kondisi tidak stabil hingga membuatnya sempat ketiduran Namun, Gaga menyebut bukan hanya dirinya yang berada dalam kondisi mabuk Menurutnya, Laura juga mabuk dan tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar Kecelakaan tersebut menyebabkan Laura mengalami kelumpuhan Selebgram kelahiran 2000 itu kini harus duduk di kursi roda pasca kecelakaan yang menimpanya dua tahun lalu tersebut Berkat dukungan dari keluarga, Laura akhirnya menuntut Gaga Muhammad ke pengadilan Setelah melalui proses yang panjang, Gaga Muhammad akhirnya ditahan di rutan Polda Metro Jaya terkait kasus pidana lalu lintas Dalam kasus ini Gaga didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Kasus tersebut teregister dengan nomor perkara 895-PIT-SUS-2021-PNJK-TIM Sampai menunjukkan